Intro Dalam rangka program sanitasi air bersih oleh Bupati Banjar Kiai Haji Holilur Rahman yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Bidang Cipta Karya warga desa pekauman dalam kecamatan Martapura Timur ini mendukung penuh dengan melakukan pembongkaran jamban akung di bantaran sungai desa pekauman dalam Aksi pembersihan jamban ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pekauman dalam Abdul Qadir Jailani selaku inisiator kegiatan hari ini termasuk juga Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra ikut terjun melakukan pembongkaran jamban ini Menurut pria yang akrab di Sapa Abdul sebelumnya dia bersama aparatur desanya mengajukan program bersih sungai dari jamban untuk kehidupan masyarakat yang lebih sehat misalnya untuk menjaga kesehatan masyarakat maka kita memerlukan WC jadi dari WC tersebut kita ajukan ke ABBDES lalu kita ajukan ke Bupati disitulah lalu dengan ada sinerginya antara Bupati dengan desa maka timbulnya program sanitasi jadi untuk itu lalu simbol gerakan untuk membersihan jamban terapung dengan mengajak masyarakat untuk belajar hidup sehat dengan cara membuang air limbah ataupun kotoran di tempat yang layak artinya di tempat WC gitu Sementara itu Camat Marta Pura Timur Syaifullah Ependi menambahkan dalam bulan ini masyarakat akan melaksanakan pembongkaran jamban apung secara serentak di Bantaran Sungai, Kecamatan Marta Pura Timur Kami dari masyarakat juga dengan pembakar berusaha agar dalam bulan-bulan ini sesuai dengan program atau jadwal dari Kabupaten akan kami bersihkan akan kami bersihkan tapi dengan cara membersihkan air tidur setelahnya langsung masyarakatnya sendiri yang membongkarnya nah jadi mungkin gitu Pak Selain desa pekauman dalam pembongkaran jamban juga dilakukan di tiga desa lainnya di antaranya desa pekauman desa Melayu Tengah dan desa Melayu dimana kegiatan ini berlangsung sampai sore hari dari Kabupaten Banjar Tim Liputan Redaksi 8.com melaporkan selamat menikmati